Jadi betul Pak ada kecurangan? Dari CCTV yang ditunjukkan, memang ada orang-orang yang tidak berwenang memasuki ruang ujian pada malam hari. Jadi kebetulan di dalam CCTV itu terekam wajah dari kepala BKPSDM Kabupaten World sendiri. Nah karena ini lokasinya adalah di kantor BKPSDM, maka beliau memiliki akses masuk atau memiliki kunci sadangan untuk masuk. Beliau beserta dua orang lainnya kemudian mencoba menginstall aplikasi agar komputer-komputer itu bisa diakses dari luar. Dan itu mereka lakukan. Kami kemudian melakukan audit trail dan forensik ditemani oleh teman-teman dari BSSN dan BPPT. Dan kami juga memiliki Computer Security Incidence Response Team yang dikoordinasikan oleh BSSN. Itu komputernya kami bawa ke Makassar untuk dilakukan forensik. Dan memang ada bukti-bukti yang kami dapatkan bahwa tes di Kabupaten World itu terdapat indikasi kecurangan. Oke berarti pelakunya juga sudah diketahui nih Pak siapa yang berbuat curang, siapa yang... Pelakunya juga diketahui, pesertanya pun sudah diketahui karena kita kemudian melakukan forensik dan audit trail terhadap mereka. Dan memang cara-cara ujiannya tidak wajar. Pelakunya dari pihak internal ya Pak? Internal penyelenggara? Pelakunya dari pihak internal? Pelakunya itu berkolaborasi. Jadi ada dari staff dari Pemkap World dengan orang di luar yang memilih kemampuan IT. Dan mereka kemudian mengajak beberapa peserta untuk melakukan kecurangan. Pempat World dengan orang di luar yang memilih kemampuan IT. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!